Saya gak menyampaikan agak kasus itu betul, di kawasan, di kawasan, di kawasan, di kawasan, di kawasan semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-kawasan. Kalau ada, betul. Ya kita serahkan kepada polisi supaya membukar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Apalagi viral, ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengko dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap, bukan mereka pelakunya. Itu menjadi, apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengendilan. Bahkan negara membayar dan dikerugian. Jadi itu hal-hal tersebut, di negara lain juga pernah kejadian yang dihukum, mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergelak keras. Cepat mengungkap kasus ini. Supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Kaukina ini viral banget loh. Kita minta kepolisian yang berdiri di Indonesia menuntaskan. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa, Barat, tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan-kecurigaan. Dan itu harus diindikkan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya polis. Dan dalam hal ini, kita berharap poli dapat menuntaskan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya melakunya dan membawanya ke pradiam dan mendapat hukumannya setiap. Itu kita dong. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma. Profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati. Itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Kenapa? Lalu dulu dihadirkan delapan karena katanya yang tiga sudah lari. Delapan sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang tiga ini dilupakan sampai delapan tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron tiga orang, sekarang sudah mulai ketahuan ada dua masalah. Satu, Pegi ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peginya sendiri, aku tidak tahu Pegi yang sekarang ditangkap. Apakah Pegi ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Lalu yang kedua, yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyeluh di kilama kok salah sebut ketika. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu. Hanya Pegi-Pegi itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Ada, tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat pendagang hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya, di luar aparat pendagang hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok. Kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekotan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada nofum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan, ya, para soalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi. Apalagi dari asumsi dari masing-masing orang yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat, lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya, harus kita ikuti ya, prosedur beracara yang benar. Sudah ada putusan berkekotan hukum tetap, ya, satu-satunya cara merubah ya dengan yang namanya PK. PK apa syaratnya? Syaratnya adalah nofum. Lalu bagaimana pengapa pemersiaan nofum ya? Diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu para tersangka. Silahkan saja. Gitu loh. Pak Mahfud, please. Jadi kan kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus PINA selesai tujuh hari. Bukan saya yang ngomong loh. Saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar. Bahwa kasus ini adalah apa namanya, menunjukkan carut marut hukum. Ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus PINA selesai tujuh hari. Ya kan? Kalau ini saya, kalau nggak salah ada hadiah seratus juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus PINA selesai tujuh hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasakan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus PINA, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri apa? Menteri Menkopol Hukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap? Nah, NT 5 tahun jadi Menkopol Hukam, nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Iya nggak? Jadi ya sudah lah. Kita ini menilai pendegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan rekan-rekan aparat pendegak hukum yang sudah kerja benar-benar yang level-level di bawah memecahkan kasus ya ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena 1 kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan apa namanya seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair. Kami ya saya Habib Broman terbuka untuk dikritik tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum 5 tahun nggak bisa juga bongkar kasus final selama beliau jadi Menteri. Oke ya tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya hanya ada TV nih. Itu gimana Pak? Itu DPO-nya dia dihapus kan ada tanggapan Pak. Oke disini kalau penelitian atasnya Pak mau tanggal 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 Pak gimana Pak dikit Pak aduh Saksikan terus program-program Kompas TV melalui serian digital Pay TV dan media streaming lain. Kompas TV Dependent Terpercaya 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 Terpercaya